Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Sikuda Binal Jilid 8 Bagian 8 Lalu dari mana kau tahu rahasia ini tanya Ong Toa Shochia? Karena istriku kebetulan juga dilahirkan di Binglem, anak keluarga persilatan yang terkenal di sana, salah satu kepamannya dahulu berhubungan intim dengan Pek Liti Yang Cheng, begitu menyinggung istrinya, entah sengaja atau tidak sengaja, dia melepaskan diri dari pegangan Ong Toa Shochia yang memapahnya. Lebih jauh Teng Ting Hao berkata, kebanyakan keluarga persilatan di Binglem masih kolot, mereka lebih menitik berat pada suku bangsanya, bahasa daerah mereka juga berbeda dengan Tionggoan, maka anak murid kaum persilatan di Binglem jarang ada yang berkelana di Tionggoan, maka tak perlu heran bila jarang ada orang tahu, di waktu mudanya Pek Liti Yang Cheng pernah menetap di Binglem, dalam suatu percakapan, pernah istriku menyinggung tentang hal ini. Pamannya adalah sahabat karib Liao Teng Tai Hiap, malah dia merasa bangga punya paman yang terkenal dan disegani. Oleh karena itu, dia pun tahu tanggal dan hari kelahiran Pek Liti Yang Cheng dengan jelas, Ah, apa benar tanya Ong Toa Shochia. Dari mana dia tahu sudah tentu dari keterangan pamannya yang doyan bercerita itu. Hari ulang tahun Pek Liti Yang Cheng kebetulan sama dengan istriku, bulan dan tanggal berapa kelahirannya tanggal 13 bulan 5, bintang bertaburan dan berkelap kelit, maya pada dilingkupi keheningan, hembusan angin sepoi-sepoi, pucuk pohon menari gemulai, lembut dan indah laksana nafas gadis sayunan lembut dan wangi. Mendadak tingsi menyeletuk, Hi, mengapa kalian diam saja tiada reaksi? Kalian bungkam, apakah karena sudah yakin 100% bahwa Pek Liti Yang Cheng betul adalah pembunuh durjana itu? Ong Toa Shochia mendesis penuh kebencian, Aku yakin, dialah pengkhianat busuk yang patut mampus itu, Teng Ting H.O.U berkata, kalau perusahaan gabungan Pia K.O.U kita sukses, kekuatan Cheng Liong Ho dengan sendiri akan kena pengaruh, maka dia merasa perlu menjual rahasia kita kepadamu, betul, masuk akal, urcap tingsi. Perbuatan rendah itu, bukan saja menjatuhkan pamur dan wibawang K.O.U A.C.O. An.K.I., dia pun menjadi nelayan yang memungut keuntungan, betul, tak pernah kuduga sebelum ini, bahwa tingsi yang cerdik pandai juga bisa terjungkal. Bahwa rencana kali ini gagal, maka harus mencari akal lain untuk membekuk pembunuh itu, ya, betul, untung kekuatan Cheng Liong H.W.E. sudah ditanam dalam NGU H.O.U. Kang, secara kebetulan pihak NGU H.O.U. Kang juga menjadi pendukung serikat gelongan hitam, maka dia berkeputusan untuk merangkul perkumpulan orang-orang jahat itu, dengan tujuan untuk mengadu domba supaya golongan hitam yang tergabung Anda yang perkumpulan ini saling cakar-mencakar dengan Goho Aco An Ki, ya, masuk akal, seru tingsi. Sayang sekali sebelum rencana marang, terjadi perpecahan pendapat di antara para anggota Goho U Keng. Ada sementara pihak yang tidak mau tunduk pada keputusan pimpinannya, kalau dia tidak sempat merangkul dan memperalat mereka, terpaksa dia membunuh orang-orang yang menentang kehendaknya, betul, langkah selanjutnya, kami yang dijadikan kambing hitam. Maksudnya supaya kau tidak berani pulang ke Goho U Keng. Terhadap tingsi yang cerdik pandai, sedikit banyak mereka masih juri, agak takut, kedengarannya memang benar, Tai Ong Piau Kio menolak tegas bergabung dalam minggu Ho Aco An Ki. Mungkin karena Ong Lo Yacu sudah tahu siapa dia. Dulu waktu masih di Binglem, mereka adalah sahabat karib, mungkin begitu, konon asal mula berdirinya Ceng Leong Hwe timbul dari Binglem. Waktu mudanya dulu, bukan mustahil Ong Lo Yacu pernah menjadi anggota Ceng Leong Hwe. Ya, mungkin, di saat Ceng Leong Hwe berusaha melebarkan sayap kekuasaannya dalam perusahaan pengawalan yang berkembang pesat di Tiong Goan, mereka menuntut Ong Lo Yacu untuk bergabung dengan Ceng Leong Hwe. Tapi waktu itu, Ong Lo Yacu sudah tahu muslihat dan wajah asli mereka, meski dipaksa dan diancam, Ong Lo Yacu tetap pada pendiriannya, tidak terbujuk dan tidak mau tunduk. Supaya tidak menjadi bisul di kemudian hari, maka dia dibunuh secara kejam. Sungguh menarik urayanmu, puji Ting Si. Teng Ting Hwe tertawa, katanya, sudah sembilan kali kau menyatakan akur terhadap ucapanku tadi, tentu kau anggap urayanku betul-betul masuk akal Ting Si tertawa, ujarnya, harus kuakui bahwa setiap patah kata dan persoalan yang barusan kau kupas memang masuk akal, Hanya sayang kau tidak punya bukti, bukti macam apa yang kau inginkan terserah bukti apa yang bisa kau kemukakan, kalau tiada bukti, maka tidak patut kita menuduh Pek Liti Yang Ceng sebagai pembunuh, begitu ya, tidak bisa. Pek Liti Yang Ceng adalah sahabat karipong loyacu, waktu mudanya juga pernah dibinglam. Maka rahasia perjalanan barang hantaran kita juga hanya dia yang tahu jelas. Bukan saja ilmu silatnya tinggi, dia pernah meyakinkan Teg Kho Usinkun, sampai gaman yang kau gunakan juga diketahuinya, setelah menghela nafas gegetun, dia melanjutkan, dari segala data yang ku kemukakan tadi, hanya dia saja seorang yang patut dicurigai dan cocok dengan iatar belakangnya, apakah semua data itu belum cukup sebagai bukti ya? Belum cukup, mengapa tidak cukup yang cocok dengan data-data yang kau kemukakan tadi, bukan hanya Pek Liti Yang Ceng seorang saja, jadi masih ada orang lain tingsi tertawa menyengir, katanya, ya, orang itu adalah kau, aku, titik. Bukankah kau teman baik ong loyacu? Tadi kau bilang istrimu kelahiran binglem, itu berarti bahwa dulu kau juga pernah tinggal di daerah terpencil itu. Demikian pula tentang rahasia perusahaan, bukankah kau juga tahu jelas kegiatan Piyo Kyo itu tingsi tersenyum, katanya, tapi aku tahu kau bukan pembunuh keji itu, namun perlu aku peringatkan padamu, orang-orang yang mencocoki data-data yang kau kemukakan tadi, bukan mutlak sebagai pembunuh. Teng Ting Hao mengawasinya beberapa kejap, mendadak dia tertawa, katanya, mungkin kau melupakan satu-satu hal apa semua data yang kupaparkan tadi tidak seluruhnya mencocoki diriku. Baru tadi malam aku tahu gaman apa yang kau pergunakan, tingsi tidak bisa menyangkal. Belakangan ini namamu memang menanjak, tapi kaum persilatan yang pernah melihat tenung. Menggunakan gaman juga jarang sekali, tingsi diam saja, dia tidak membantah. Dalam pertarungan sengit dan seru apapun, jarang dia menggunakan senjata, setiap kali menyelesaikan kesukaran, kecuali dengan kedua tangan dan panca inderanya, dia lebih seririk menggunakan otak, bukan main kekerasan. Teng Ting Hao menatapnya lekat, mendadak ia berkata sambil tertawa, sebetulnya aku tahu, kau tidak bersekongkol dengan pembunuh itu, hanya saja, hanya saja apa aku berpendapat, kau juga kenal pekliti yang ceng, berdasar apa kau beranggapan demikian sebab dia tahu seluk belukmu, kau pun amat memperhatikan dirinya, mendadak Ong Toa Syochia menyeletuk dengan nada dingin, Bukan hanya memperhatikan, sejauh dia bicara, selalu membela kepentingan orang itu, malahan, memangnya kalian berpendapat bahwa aku adalah putranya, begitu peduli kau pernah apa dengannya, karena kau selalu membela dia, maka kau harus dapat mengemukakan bukti kebersihannya, bahwa dia tidak tersangkut dalam peristiwa ini. Demikian bantah Ong Toa Syochia. Oleh karena itu, aku harus ikut kalian kenggel H.O.U. Ken, begitu Allah Tingsi. Peduli tanggal 13 bulan 5 benar adalah kode pekliti yang ceng atau bukan, sekarang kita harus segera kenggel H.O.U. Ken, Ong Toa Syochia bicara dengan garang. Tingsi menggeleng kepala, agaknya aku harus ikut kalian ke sana, betul, akhirnya Ong Toa Syochia mengaku. Sekarang juga aku ingin kau pergi bersama kami, hahaha, Tingsi bergelak tawa. Apa maksudmu tanya Ong Toa Syochia? Hei, artinya, apapun yang kau inginkan, aku tidak peduli, aku tidak mau ikut. Ong Toa Syochia melenggong mengawasi Teng Ting H.O.U. Teng Ting H.O.U. juga hanya bayas mengawasinya saja. Tingsi berkata santai, kalian masih punya pendapat apalagi saking gugupnya Ong Toa Syochia membanting kaki, matanya merah berkaca-kaca, mendadak dia berteriak. Mengapa kau tidak tanya si Yauma kepadaku, mengapa harus tanya bantah Tingsi dengan dingin, lalu menambahkan, dia sudah besar, bukan anak kecil, memangnya aku harus selalu menjaga dan membimbingnya, menyusui dan mencebokinya merah jengah wajah Ong Toa Syochia, serunya jengkel, tapi, tapi mereka sudah berangkat kenggol H.O.U. kan, apakah kau, kau tidak gelisah? Kapan mereka berangkat tanya Teng Ting H.O.U. gugup? Waktu aku bicara dengan kalian di restoran, aku menyuruh mereka menunggu di hotel, siapa tahu, siapa tahu mereka berangkat lebih dulu ujar Teng Ting H.O.U. Ong Toa Syochia mengangguk sambil menggigit bibir, si Yaulin memberitahu kepadaku, si Yauma adalah lelaki gagah yang tidak takut tingginya langit dan tidak peduli tebalnya bumi, tapi dia hanya takut dan tunduk kepada Teng Toa Konya yang mungil ini, setelah dia tahu kau mencari Tingsi, mana mau dia menunggumu lagi? Tingsi merengut, aku heran, mengapa dia harus takut kepadaku, apapun yang terjadi, jelek-jelek si Yauma adalah saudara seperjuanganmu, kalau Ngo H.O.U. Kang menganggap kau sebagai pengkhianat, maka si Yauma pasti akan mendapat kesulitan di sana, hektometer, Tingsi mengeram dalam mulut. Sebelum berangkat, demikian Tuturong Toa Syochia. Mereka berpesan kepada kasir hotel, supaya disampaikan kepadaku, bahwa mereka akan berangkat ke Ngo H.O.U. Kang, peduli apa akibatnya, mereka meninggalkan pesan kepada Lo Soa Teng, Teng Ting H.O.U. berkata, dalam keadaan seperti ini, mereka pergi ke Ngo H.O.U. Kang. Apa tidak mirip kambing cilik yang masuk ke mulut harimau, maka, maka kita harus lekas menyusuinya, hektometer, huh, Tingsi menjengek dan mendengus, apa maksudmu itu tanya Ong Toa Syochia Dongkol. Artinya, aku tidak peduli. Kalau kalian ingin menyusul ke sana, silakan berangkat. Aku ingin tidur saja, kuda yang biasa dipakai menarik kereta urnumnya kuda jelek, tapi kereta pemberian pui tangseng justru ditarik kuda-kuda gagah, kuda pilihan yang jempolan. Sebelum pergi Tingsi mengikat kuda itu di dahan pohon, walau tindak tanduknya kasar dan berangasan, setiap langkah kerjanya amat cermat dan hati-hati, sejak kecil dia dididik untuk merawat dan menjaga dirinya sendiri. Dia tidak peduli apakah orang mengikuti di belakangnya. Seorang diri dia masuk hutan, dari bawah tempat duduk dalam kabin kereta, dia mengeluarkan seguchi arak, sekaligus dia menenggaknya sampai puas, layu melompat ke atap kereta, pelahan merebahkan diri sambil menjulurkan tangan dan kaki untuk mengendorkan urat syarafnya. Dapat memperoleh tempat tidur senak dan senyaman ini, Tingsi amat puas. Apa boleh buat, Teng Ting H.O.U. dan Ong Toa Syo Chia ikut di belakangnya. Mereka mengumpulkan dahan-dahan pohon layu membuat api unggun. Walau di hutan ini mereka tidak takut diterkam binatang buas seperti macan atau ular, namun binatang berbisa yang lain tentu ada. Membuat api unggun memang lebih baik untuk menjaga segala kemungkinan. Sebagai kaum perselatan kawakan, Teng Ting H.O.U. selalu bekerja cermat dan penuh perhitungan, maka perusahaan yang dipimpinnya bertambah maju dan bertahan hingga sekarang. Bagaimana keadaan luka lengan mutanya Ong Toa Syo Chia? Mending, sudah tidak sakit, aku membawa Kim Jong-Yok, biarku urut dan bubui obat, mendadak Ong Toa Syo Chia memperlihatkan kelembutan seorang perempuan. Dengan penuh perhatian ia merobek lengan baju Teng Ting H.O.U. dengan arak yang sudah dihangatkan di api unggun, hati-hati sekali ia membersihkan luka di siku Teng Ting H.U.U. Kemudian membubungi obat mujarab buatan ayahnya. Dengan sobekan kain gaun bagian dalamnya, ia membalut lengan orang. Gerak-geriknya lembut penuh keibuan, sayang sekali Teng Si lagi asik dengan impiannya di atap kereta, tidak menyaksikan adegan mesra ini. Teng Si mencopot pakaian luarnya sebelum merebahkan diri, pakaian itu dia gulung dijadikan bantal, kini dia mendengkur dan pulas. Ong Toa Syo Chia bersikap tidak peduli dan menganggap Teng Si tidak berada di antara mereka, namun akhirnya berkata dengan mendongkol, Coba kau dengar, manusia yang satu ini sungguh mirip babi, di tempat terbuka yang dingin dan banyak nyamuknya begini, dia juga bisa tidur pulas, mendengkur lagi. Teng Ting H.U.U. tertawa, sejak kecil dia sudah biasa hidup terlunta-lunta, menjadi gelandangan dan telantar di kangong. Bila keadaan memaksa, sambil berdiri pun dia bisa tidur dengan santai, Ong Toa Syo Chia menggigit bibir, lama dia diam. Tak tahan akhirnya ia bersuara pula, apakah selama ini dia tidak pernah menetap di rumah-rumah? Hahaha, kapan dia pernah punya rumah? Sejak kecil dia sebatang kara, hidup terlunta-lunta, sengsara telah menggembleng dirinya menjadi manusia yang berguna, menjadi lelaki sejati, pendekar gagah, Ong Toa Syo Chia bungkam, Seperti menekan gejolak hatinya, akhirnya dia ikut menendak beberapa teguk arak. Ternyata Teng Ting H.U.U. juga melampiaskan perasaan bundahnya dengan air kata-kata. Malam makin dingin dan berkabut tebal, arak justru dapat menghangatkan badan. Dalam keadaan biasa, mereka takkan kuat minum sebanyak itu, karena kelewat takaran, akhirnya mereka menggelepak dan pulas. Fajar pun mengingsing, namun kabut masih cukup tebal, pelahan mentari menongol dari peraduan, sinar surya menembus celah-celan daun, memetakan pemandangan yang mempesona dalam hutan dan ramai dengan kicau burung. Ong Toa Syo Chia terjaga oleh kicau burung yang merdu itu, sejenak ia duduk sambil mengucek mata yang silau oleh sinar surya pagi, sesaat dia celingukan, keadaan sekelilingnya sepi lengang. Beberapa kejap kemudian, Teng Ting Hau pun terjaga oleh ramainya kecau burung di pucu pohon. Bergegas dia melompat berdiri dan langsung menghampiri kereta, pelahan ia melongo ke kabin kereta, kosong, ternyata Teng Si sudah tidak kelihatan, begitu dia menoleh ke depan kereta. Semula kereta itu ditarik empat ekor kuda besar dan gagah serta kuat, kini keempat kuda itu juga lanyat tak keruan paranya. Semalam kuda-kuda itu terikat di dahan pohon di sebelah depan, kuda-kuda itu jinek dan terlatih baik, meski ikatan talinya terlepas juga takkan minggat. Maka boleh ditarik satu kesimpulan, hilangnya kuda-kuda itu pasti dibawa pergi seorang. Mungkinkah Teng Si yang melakukan? Teng Ting Hau menarik napas panjang, menghirup hawa pagi yang segar, seperti ingin mencuci dadanya yang sesak oleh rasa dongkol dan penasaran, terasa kepalanya masih agak pening karena semalam terlalu banyak minum arak. Sejenak ia menepukur, Teng Si pergi tanpa pamit dan tidak meninggalkan pesan. Apakah Teng Si telah pergi? Tanya Ong Toa Shosya. Ya, Teng Si telah pergi, pergi membawa empat ekor kuda, kecuali itu dia juga membawa seguci arak. Diok tempat duduk dalam kabin kereta, ternyata dia meninggalkan gorsan dua huruf yang ditulis dengan gaya kasar, Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, dalam keadaan tertentu artinya juga selamat tinggal, selamat untuk tidak bertemu lagi selama-lamanya. Mengapa dia minggat? Mengapa tidak pamit? Apa kita memaksanya pergi ke Ngereu Hau Ukeng? Demikian teriak Ong Toa Shosya sengit, setian saat dia menggigit bibir, lalu berkata pula, Sungguh aku tidak habis mengerti, Teng Si ternyata laki-laki penakut, Laki-laki pengecut, pasti bukan, selah Teng Ting Hau U. Kalau dia pergi tanpa pamit, tentu punya alasan yang tidak mungkin dibicarakan dengan kita, alasan apa? Kau tahu mana aku tahu, Teng Ting Hau U menghela nafas. Semula aku beranggapan, aku sudah menyelami pribadinya, Kenyataan anggapanmu keliru, Teng Si memang pemuda yang susah dipahami, Sukar orang menebak jalan pikirannya, Aku yakin dia kenal pekliti yang ceng, Malah bukan mustahil punya hubungan erat dengan pekliti yang ceng, Dari sikapnya semalam, memang dapat disimpulkan demikian. Tapi mungkin juga dugaan kita keliru, Mengapa kau berkata demikian usia mereka berbeda cukup jauh, Tak pernah ada kesempatan untuk berdekatan, Kalau teman jelas bukan. Tapi bukan mustahil Teng Si adalah putera pekliti yang ceng, Teng Ting Hau U tertawa lebar. Kau kira tidak mungkin tanya ong toa syoci ya, Teg kliti yang ceng seorang aneh, Selama hidup tidak pernah kawin. Sejak aku kenal dia belum pernah melihat atau mendengar dia bergaul dengan perempuan, Bicara sepatah kata pun tidak pernah, Jadi dia membenci perempuan mungkin, Lantaran wataknya yang aneh itu, Maka dia sukses dalam usaha, Tiba-tiba Teng Ting. Hau sadar bahwa omongannya dapat menusuk perasaan orang, Segera dia menambahkan, Aku kira, Saat ini Teng Si tengah di perjalanan menuju ke Gau Hau U kan, Mengapa dia tidak mengajak kita pertama aku sudah terluka, Kedua, Kau, Ong toa syoci ya merengut, Emu silatku memang rendah, Dia khawatir kita celaka, Atau menjadi beban baginya, Maka dia berangkat seorang diri, Ya, Mungkin demikian, Kau masih menganggap dia setia kawan kau berpendapat sebaliknya, Seharusnya dia sadar, Biar dia berangkat lebih dulu, Cepat atau lambat, Kita kan bisa menyusulnya, Kita yang kau maksud adalah kau dan aku Teng Ting Hau U menegas, Ong toa syoci ya menatapnya sekian saat, Memangnya kau akan membiarkan aku pergi seorang diri Teng Ting Hau U tertawa getir, Selama ia berkelana, Entah berapa banyak perempuan pernah menghibur dirinya, Namun belum pernah ia belajar, Kera bagaimana menolak permintaan perempuan, Mungkin lantaran kemahirannya bersandiwara, Maka jarang ada perempuan yang menolak kehendaknya, Kau mau pulang atau kenggau Hau U keng, Sudah tentu kenggau Hau U keng, Ujar Teng Ting Hau U dengan menyengir kecut, Sambil mengawasi sepatunya yang bolong dan tipis selasnya, Ia berkata lebih lanjut, Belakangan ini perutku lebih gendut, Aku perlu berolah raga, Menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, Umpamanya, Bila kau tidak kuat berjalan, Aku bersedia menggenongmu, Demikian ong toa syocia berolokolog, Apa kau maksudkan, Bila kau tidak kuat jalan, Aku pun boleh menggendongmu, Jangan kurang ajar, Apa kita harus mencari Loso Ateng lebih dulu? Kau kenal Loso Ateng entah, Aku tidak mengenalnya, Aku harap Loso Ateng belum terlalu tua, Aku tidak suka berhubungan dengan lelaki tua, Apalagi yang sudah hompong, Lo, kau kira aku ini belum tua? Kalau benarkah sudah tua, Aku pun sudah menjadi nenek-nenek, Dua orang menempuh perjalanan pasti tidak kesepian, Mereka bisa ngobrol panjang lebar, Tujuan yang harus mereka capai amat jauh juga takkan terasa lagi. Tanpa terasa, Akhirnya mereka tiba dinggau H.O.U. Keng. Tengting H.O.U. Tidak gegabah untuk mengajak Ong Toa Siocia langsung naik ke atas gunung. Sementara itu luka di lengannya belum sembuh, Ong Toa Siocia juga gadis yang pandai menggunakan otak, Mereka tidak bergerak secara sembrono. Tak jauh di bawah gunung, Tepatnya di sebelah timur ada sebuah kota kecil, Di kota kecil ini terdapat sebuah warung yang khusus menjual bakpao. Lo Soa Teng dengan Toa Bantai, Bakpao besar, Buatannya memang terkenal di kota ini, Bantai Tiam milik Lo Soa Teng adalah mertua yang sudah terkenal. Papan nama yang tergantung di Iuar, Demikian pula meja kursi dalam warung serta dindingnya sudah hitam hangus oleh asap. Pemilik warung bakpao juga adalah pelayan dan koki yang harus bekerja di dapur, Sekaligus dirangkap oleh satu orang. Pemilik warung bakpao ini biasa dipanggil Lo Soa Teng, Padahal usianya belum begitu tua, Namun karena setiap hari harus bekerja di dapur, Wajahnya menjadi hangus karena asap api, Kulit mukanya yang hitam itu menjadi berkeriput dan kelihatan lebih tua dari usia sesungguhnya, Kalau dia tertawa, giginya yang masih utuh tampak putih seperti biji mentimun. Kecuali mahir membuat bakpao, Lo Soa Teng juga ahli membuat ayam bakar ala Soa Teng. Bakpaonya besar dan enak, Demikian pula ayam bakarnya lezat dan nikmat, Dari pagi hingga malam, Warungnya tidak pernah sepi. Setelah lewat saatnya makan malam, Bakpaonya sudah terjual habis, Baru Lo Soa Teng bisa mandi dan istirahat melepas lelah, Makan dua atau tiga bakpao dan cakar atau kepala ayam, Serta minum beberapa cawan arak sebagai makan malam-malam itu, Lo Soa Teng sedang minum arak sendirian, Sehari penuh dia sibuk bekerja, Sekujur badan terasa lelah dan penat. Kini tiba saatnya dia beristirahat, Bakpao pertama belum habis diakunya, Pintu warungnya juga sudah tutup, Namun masih juga ada tamu yang mengganggu ketenangannya, Sudah tentu hatinya mendongkol dan kurang senang. Demikianlah perasaan Lo Soa Teng saat itu. Warung Bakpao sudah tutup, Namun Lo Soa Teng biasa membuka pintu kecil di samping rumah untuk keluar masuk. Maka tanpa permisi Teng Ting H.O.U. dan Ong Toa Siocia dapat masuk ke warung itu. Lo Soa Teng bersungut dan melotot pada dua tamu yang baru datang ini, Seolah dirinya berhadapan dengan makhluk aneh. Setelah berhadapan, Ong Toa Siocia mengawasi pemilik warung ini penuh perhatian, Dalam relung hatinya juga menganggap si muka hangus ini sebagai makhluk hidup yang lucu dan aneh. Selain itu, Sebagai pedagang yang menjual makanan, Melihat kedatangan pembeli bukannya senang malah melotot gusar. Bukankah hanya makhluk liar dan buah saja yang bersikap garang terhadap orang yang tidak dikenalinya? Hi, masih ada bakpao tidak? Aku ingin beli beberapa biji yang masih panas, Demikian kata Ong Toa Siocia kemudian. Yang panas sudah habis, Terpaksa Lo Soa Teng menjawab dengan tak ajuh. Sudah dingin juga tidak jadi soal, Asal belum kering, Yang dingin juga tidak ada, Ong Toa Siocia naik pitam, Warung bakpao kan mestinya jual bakpao. Lo Soa Teng meliriknya sekali, Warung bakpao sudah tentu jual bakpao. Tapi warung yang sudah tutup tidak melayani pembeli, Peduli mau yang panas atau yang dingin, Separuh juga tidak ku jual, Ong Toa Siocia berjingkrak gusar, Sebelumlah bertindak, Teng Ting H.O.U. keburu menariknya mundur, Tapi kalau yang beli Siauma atau Teng Si, Kau mau melayani tidak apa, Teng Si Lo Soa Teng menegas. Ya, Teng Si yang menyenangkan itu, Kau temannya Siauma juga sahabat karibku, Teng Si menyuruhku mampir di warungmu ini, Lo Soa Teng melotot lagi sekian saat, Akhirnya ia tertawa lebar, Warung bakpao pasti menyediakan bakpao, Yang panas maupun yang dingin selalu tersedia, Teng Ting H.O.U. tertawa senang, Apakah masih ada sisa ayam panggang hanya untuk teman Siauma dan Teng Si? Berapa yang kau inginkan? Sebentar aku siapkan, Ayam bakar karya Lo Soa Teng rasanya memang luar biasa, Terutama kaldu ayamnya yang sedap dan segar, Rasanya asin-asin kecut, Bila dihirup lalu mengganyang sekerat bakpao, Rasanya sungguh nikmat, Di meja yang berada di pinggir sana, Lo Soa Teng juga sibuk menggerogoti beberapa batang cakar ayam, Saban-saban dia mendengak melirik ke arah Teng Ting H.O.U. Dan Ong Toa Siocia yang sedang makan bakpao dan ayam bakar dengan lahap, Melihat kedua tamunya makan dengan lahap, Hatinya ikut senang dan bangga. Masih ada paha ayam bakar tidak pinta Teng Ting H.O.U.U. Seberapa saat kemudian, Lo Soa Teng menggeleng kepala, Dia menghela nafas, Paha ayam hanya untuk pembeli dan sudah kalian habiskan, Sebaliknya penjual ayam bakar cukup menggeres cakarnya saja, Lo, aneh, Kau kan bisa makan paha atau jerawannya juga tanya Ong Toa Siocia. Lo Soa Teng menggeleng, Sayang kalau harus kemakan sendiri, Wah, kalau demikian, Tentu sekarang kau sudah kaya raya, Apa aku mirip orang kaya? Bocah cilik pun bisa mengatakan Lo Soa Teng tidak mirip orang kaya, Sebab dari kaki hingga ujung rumputnya yang tidak terawat itu, Orang akan menarik kesimpulan bahwa dia lebih mirip gelandangan yang lama tidak mandi dibanding orang kaya. Berdagang ayam bakar dan bakpao kan untungnya besar, Lalu di mana uang simpananmu selama ini tanya Ong Toa Siocia pula? Aku tidak pandai menyimpan uang. Keuntunganku semua habis di meja judi, Lebih banyak lagi dikalahkan oleh ting sisi bocah keparat dan nakal itu, Semula Ong Toa Siocia terbelalat, Akhirnya ia cekikikan geli. Mete Lo Soa Teng terbeliak, Serunya dengan suara sengau, Aku tahu kalian menganggapku sebagai makhluk aneh, Sebetulnya, sebetulnya kau memang makhluk aneh, Lo Soa Teng tertawa lebar malah, Kalau aku bukan makhluk aneh, Mana mungkin menjadi sahabat baik tingsi, Bocah keparat itu tiba-tiba dia melirik penuh perhatian, Dari kepala hingga kaki, Ong Toa Siocia ditatapnya tajam, Sekarang aku tidak sangsi lagi, Aku percaya bahwa kalian memang teman baiknya, Terutama engkau, Merah muka Ong Toa Siocia, Tapi ia bertanya, Dalam hal apa aku kelihatan ganjil bila sedang marah, Wah seram, Watakmu yang buruk itu susah dilayani, Kalau mencaci lebih galak dibanding macan betina, Waktu makan ayam bakar, Lagakmu tidak kalah dibanding lelaki serakah yang kelaparan tujuh hari, Terutama bila minum arak, Kau lebih unggul dari lelaki penjudi, Tapi setelah lihat kanan dan periksa kiri, Tengok atas dan mengintip bawah, Terasa olahku bahwasanya kau tidak memperlihatkan pembek seorang laki-laki jantan, Seratus persen kau adalah perempuan, Betul tidak tanpa menunggu reaksi Ong Toa Siocia, Dia melanjutkan, Kalau perempuan macam dirimu tidak dianggap aneh, Perempuan macam apa yang harus dianggap istimewa merah selebar muka Ong Toa Siocia, Namun ia tertawa cekikikan, Mendadak ia sadar, Laki-laki setengah bayah yang mirip kakek peyot ini, Sebetulnya memiliki sifat jenaka dan tingkah laku yang menyenangkan, Setelah menghabiskan secawan arak lagi, Lo Soa Teng berkata, Nona cilik yang kemari ikut Siaoma, Kelihatannya memang cantik, Lemah lembut dan ramah, Tapi kalau aku harus memilih seorang di antara kalian, Aku akan memilih kau, Kuatir lelaki hitam keriput ini terus mengoceh tanpa henti, Segera Teng Ting Hau menimbrung, Jadi Siaoma sudah kemaria, Malah mengganyang dua ekor ayam bakar dan belasan bakpao ku tanpa bayar, Ong Melo Soa Teng penasaran, Dimana mereka sekarang tanya Teng Ting Hau, Sudah naik gunung, Sahut Loso Ateng, Adakah dia meninggalkan pesan untuk kami ada? Dia minta setia kalian datang, Aku harus segera memberitahu kepadanya, Eh, mengapa Teng Si Bocah Mungil itu tidak kelihatan Ong Toa Socia menggigit bibir, Bagi orang yang sudah lama mengenal pribadinya tentu tidak heran, Bila sedang hehi selalu menggigit bibir, Suatu kebiasaan aneh, Dan lebih aneh lagi bahwa bibirnya tidak pernah sobek meski dia menggigit sampai berdarah, Mungkin giginya tumpul, Wah, sekarang kami sudah tiba di sini, Dengan care apa kau akan memberitahu kepada si Yauma, Beberapa hari belakangan ini, Situasi dan kondisi di atas gunung sudah berubah, Ada beberapa teman yang mau menyampaikan kabarku, Berapa banyak teman yang mau membantumu Loh Soa Teng menghela nafas, Terus terang saja, Kalau tidak salah hitung, Kini tinggal satu saja, Siapakah temanmu itu Oh Teng yang berani mengadu jiwa, Oh Longgerau maksudmu betul seru Loh Soa Teng Sambiei bertepuk tangan, Memang dia, Ong Toa Syochia menyeletuk, Orang macam apakah Oh Longgerau itu, Maka Teng Ting Hao menjelaskan, Sebagai pemberani dan gagah, Daulu orang ini dijuluki Hosei Xianghyong, Sepasang pahlawan dari Hosei, Bersama Titan, Nyali Besi, Sangi, Mereka terhitung orang gagah yang ternama dari golongan hitam, Ya, betul, Memang dia, Setiap malam dia pasti kemari, Ucap Loh Soa Teng, Untuk apa dia kemari membeli ayam bakar, Ong Toa Syochia tertawa, Loh, Lucu, Sebagai orang gagah dari golongan hitam, Apa setiap malam dia makan ayam bakar, Loh Soa Teng tertawa Sambiei memicinkan mata, Tawa yang aneh, Betul, Setiap malam dia pasti kemari membeli ayam bakar, Tapi dia hanya makan cekarnya saja, Oh, Jadi ayam bakar itu untuk bininya tanya, Ong Toa Syochia menahan geli, Bukan bini, Tapi sahabat lamanya, Titan Sangi maksudmu betul, Oh, Titan memang orang gagah dan perkasa, Tapi juga teman yang baik, Malam sudah larut, Jalan raya sudah sunyi lengang, Dari kejauhan terdengar suara tok, 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 Tok yang nyaring dan beruntun, Nah, Itu dia sudah datang, Ucap Loh Soa Teng, Siapa yang datang tanya, Ong Toa Syochia, Oh long girl yang suka adu jiwa itu, Ong Toa Syochia tertawa geli, Dia itu manusia atau kuda, Mengapa berjalan kaki pakai tak tok segala, Loh Soa Teng gam saja, Sementara itu suara tak tok seperti tapal kuda, Menyentuh jalan itu makin nyaring dan dekat, Akhirnya tampak seorang melangkah masuk dengan membungkuk badan, Membungkuk bukan karena memberi hormat kepada orang-orang di dalam rumah, Tapi, Karena dia seorang bungkuk, Berjalan pun tertatih-tatih dengan tongkai, Sebenarnya usia orang ini belum tua, Namun tempangnya mirip kakek buyutan yang sudah berusia delapati puluh tahun, Rambut kepala beruban, Kulit muka penuh codet, Bekas luka golok atau pedang, Metuk kirinya dibalut kain hitaran, Tangan kanan memegang tongkat, Begitu melangkah masuk, Terdengar napasnya ngos-ngosan seperti babi gemuk yang berlari jauh, Karena napasnya sesak, Dia terbatuk-batuk dengan menungging, Mengawasi orang ini, Ong Toa Syochia melongo sekian saat, Menjubelek dengan pandangan terlongong, Dibantu tongkat bambu, Ong Longgo beranjak maju dengan tubuh bergoyang kehadapan Losoatang, Jangan kata menoleh, Melirik pun tidak kepada Ong Toa Syochia dan Teng Ting H.O.U. Losoatang tak menegur atau bertanya kepadanya, Begitu orang sudah dekat di depannya, Baru ia mengambil sebuah bungkusan kertas minyak dari bawah meja, Setelah bungkusan itu selesai dia ikat dengan tali, Lalu diserahkan kepada si bungkuk, Tanpa bicara Ong Longgo menerima bungkusan itu, Pelahan-lahan ia memutar tubuh lalu beranjak keluar, Tongkatnya berbunyi tak tok lagi dengan irama yang pasti, Ternyata sepatah kata pun mereka tidak bicara, Setelah Ong Longgo pergi, Akhirnya Ong Toa Syochia bertanya, Si bungkuk itukah yang dinamakan Ong Longgo ya, Betul, Dialah Ong Longgo yang berani adu jiwa, Orang macam itukah yang disuruh Siauma menyampaikan berita tidak salah, Padahal sepatah kata pun kalian tidak bicara, Kami tidak perlu bicara, Melihat ikatan tali di buntalan kertas minyak tadi, Siauma akan tahu kalau kami sudah datang, Yang datang dua orang, Demikian Teng Ting Hao menjelaskan, Agaknya kau tidak bodoh, Ujar lo Soa Teng, Ong Toa Syochia menimrung, Berita apa yang dikirim Siauma dari atas gunung, Coba jelaskan kepada kami, Untuk sementara ini, Dia bilang dirinya selamat dan tidak kurang suatu apa di sana, Hubungannya masih cukup baik dengan Sanggi, Bila dia memberi kabar, Ong Longgo akan membawanya kemari, Ong Toa Syochia memanggut, Katanya setelah menghela nafas panjang, Sungguh aku heran, Mengapa Ong Longgo yang berani adu jiwa ternyata seorang cacat yang jelek begitu, Setelah menghabiskan araknya yang terakhir, Lo Soa Teng berdiri, Sorot matanya tiba-tiba memancarkan perasaan Dukan Estapa, Agak lama kemudian baru dia berkata lirih, Justru karena Ong Longgo berani adu jiwa, Maka dia berubah menjadi begitu, Jalan raya sunyi lengang, Bulan sabit bercokol memancarkan cahayanya yang guram, Tanpa bersuara Teng Ting Haoh berjalan pelahan, Dengan langkah lembutong Toa Syochia ikut di belakangnya, Sinar bulan menarik panjang bayangan badan mereka ke belakang, Lo Soa Teng sudah tidur dan menggeros, Dua meja digandeng menjadi satu, Itulah ranjangnya setiap malam, Membelok ke kiri setelah tiba di ujung jalan raya ini, Di pojok sana ada hotel, Dengan lima ketip uang perak orang bisa tidur nyenyak semalam suntuk, Demikian Lo Soa Teng menerangkan sebelum tidur, Hotel yang dimaksud kecil, Letaknya di jepit gang yang sempit, Keadaannya serba jorok dan semrawut, Orang-orang yang akan pergi ke Gerau H.O.U.K.N., Seringkali mencari nona cantik untuk menghibur diri di hotel itu, Kalian harus hati-hati, Itulah pesan Lo Soa Teng sebelum mereka keluar, Ong Toa Syo Chia tidak membawa Pak Ong Jio, Maklum dia tidak mau dirinya dijadikan sasaran, Sedikit line salah-salah jiwanya melayang karena dibokong musuh, Mendadak Teng Ting H.O.U.M.H.L.A.N.P.S. Menjadi perampok ternyata tidak mudah, Kalau tidak berani mempertaruhkan jiwa, Kau tidak akan terkenal, Sebaliknya bila kau berani adu jiwa, Entah bagaimana nasibnya? Yang pasti sekujur badan penuh luka-luka Entah bacokan golok atau tusukan pedang dan tombak, Memangnya imbalan apa yang bisa diperolehnya, Memangnya orang-orang yang menjadi piausu, Tidak demikian pula keadaannya, Ong Toa Syo Chia berseloroh. Teng Ting H.O.U.M.Y.R. Kecut, Setiap insan perselatan yang berkecimpung di Kang O, Kurasa nasibnya takkan jauh berbeda. Hanya ada sementara orang bernasib mujur, Tapi tidak jarang ada yang bernasib jelek. Setelah berusia lanjut, Demi mempertahankan hidup, Terpaksa harus berjualan atau mencari nafkah dengan care apa saja yang halal, Jadi waktu mudanya, Lo So Ateng dulu juga berkecimpung di Kang O, Kukira demikian, Maka sebelum ajal, Penyakit umum bagi setiap kaum perselatan yang diidapnya takkan bisa disembuhkan, Penyakit umum apa tanya Ong Toa Syo Chia tidak mengerti. Hari ini ada arak, Hari ini mabuk. Urusan besok pagi, Pikirkan besok saja, Ong Toa Syo Chia tertawa sendu, Ya, sekarang aku mengerti. Ting Si dianggap pintar, Tentu karena dia tidak mau diadu, Tidak mau mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan orang lain, Teng Ting H.O.U.M.R.U.M.R.U.T. Kening, Kejadian ini memang aneh. Kalau dia betul-betul tidak kemari, Berarti aku salah menilai dirinya, Kukira tidak salah, Demikian desis Ong Toa Syo Chia dingin. Aku malah berani bertaruh seribu teo, Dia takkan datang, Lama Teng Ting H.O.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U.M.R.U. Licin dari seekor rase, kebetulan angin pegunungan berhembus, membawa hawa segar dan sayut-sayut terdengar ringkik kuda B serta suara kelintingan yang nyaring di kejauhan. Waktu mereka mendengar ringkik kuda, suaranya masih cukup jauh, namun baru maju beberapa langkah, kelintingan kuda itu ternyata sudah dekat. Sungguh kencang lari kuda yang satu ini. Ong Toa Syo Chia baru memblok di ujung jayan, pandangannya sudah tertuju ke papan nama yang sudah keropos di depan rumah, papan dengan cat dasar kuning itu bertulis empat huruf berbunyi anggia hekkan, hotel aman tenteram, di kiri kanan papan bergantung juga dua buah lampion cukup besar dengan sinarnya yang redup menyenari huruf-huruf hitam yang sudah buram itu. Mendadak Teng Ting Hao meraih lengan Ong Toa Syo Chia, lalu menariknya ke pinggir dan menyeretnya lagi ke ganggelap di pinggir sana. Kejadian amat mendadak dan tidak terduga, tanpa aba-aba lagi, Ong Toa Syo Chia terseret sempoyongan, maka tubuhnya ambruk ke dalam pelukan Teng Ting Hao, dadanya terasa padat kenyal dan hangat, jantung pun berdegup lebih keras. Ternyata jantung Teng Ting Hao juga berdegup tak tak kalah kerasnya, Ong Toa Syo Chia kaget, heran dan tidak mengerti, tangan Teng Ting Hao sudah mendekat mulutnya, suaranya terbenam dalam tenggorokan. Padahal lengan yang mendekat mulutnya itu belum sembuh oleh pukulan si baju hitam, ternyata lengannya masih cukup kuat. Kejadian amat mendadak dan mengejutkan, Ong Toa Syo Chia menjadi panik dan takut. Demi mempertahankan diri secara tak sengaja dia mengangkat kaki, dengan lutut dan menyerang alat vital di selangkangan Teng Ting Hao. Serangannya bukan menggunakan jurus silat, namun merupakan reaksi yang manjur bagi setiap perempuan di saat dirinya terancam bahaya. Cukup keras lutut Ong Toa Syo Chia menggempur alat vital Teng Ting Hao, saking kesakitan Teng Ting Hao menungging sambil memeluk perut, keringat dingin menetes dijidak, tapi mulutnya tetap terkancing rapat, mengerang kesakitan pun tidak. Malah dengan suara lirik dan menahan sakit dia berkata, jangan bersuara, jangan sampai dirimu terlihat orang itu. Baru saja Ong Toa Syo Chia menghela nafas lega dan belum paham apa arti perkataan Teng Ting Hao. Dua ekor kuda dilarikan kencang di jalan raya, seekor di antaranya memakai kelintingan di leher, suaranya amat ngering. Belang, mendadak sebuah jendela dan salah satu kamar di rumah petak di pinggir hotel sana jebol tersapu angin pukulan, menyusul sebuah kursi dilempar keluar, menyusul bayangan seorang melayang keluar. Ginkang orang ini tidak lemah, di saat tubuhnya terapung di udara, tangannya terulur meraih payon rumah, sekali tarik dan sendal tubuhnya lantas mencelat bersalto ke atas wuhungan. Penunggang kuda yang mengenakan kelintingan di leher kudanya, mendadak menyeringai seram. Tangan kanan terangkat di atas kepala lalu diayun ke depan, seutas tambang panjang meluncur jauh ke depan seperti naga mengejar mutiara, ternyata gerak tambangnya lebih cepat dari luncuran anak panah. Tahu dirinya diserang, bayangan orang di atas wuhungan itu melompat ke pinggir, jelas kelihatan dia berhasil menyelamatkan diri. Tapi tali tambang itu seperti ular hidup layaknya, ujung tambang mendadak menyabet balik lalu berputar dua lingkar, entah bagaimana kejadiannya, tahu-tahu bayangan hitam itu sudah terjirat kencang oleh ujung tambang panjang itu. Sekali sendal dan tarik, penunggang kuda itu menarik balik tambangnya, tawanannya ikut meluncur. Sementara itu, penunggang kuda yang ada di belakangnya sudah menyiapkan karung guni yang terbuka mulutnya. Sungguh lihai penunggang kuda di depan itu nimainkan tali lasonya, yang jelas tawanan itu tepat meluncur ke dalam karung. Padahal lari kedua ekor kuda itu bukan saja tidak berhenti, malah melaju lebih cepat. Hanya sekejap kedua penunggang kuda itu sudah membelok kejurusan lain dan lenyap di telan kegelapan, hanya bunyi kelintingan kuda saja yang masih terdengar di kejauhan. Kedua penunggang kuda itu muncul mendadak, pergi juga teramat cepat, seolah dua rasul yang diutus Raja Akhirat untuk membekuk setan gentayangan yang melarikan diri dari penjara. Ong Toa Syochia menjublek kaku. Kepandaian mentali laso seperti yang dilakukan penunggang kuda tadi, belum pernah dia saksikan. Beberapa kejap kemudian, rasa sakitnya sudah berkurang, baru Teng Ting Hao menegakkan badan, lalu menarik napas panjang, katanya lirih, sungguh lihai. Ong Toa Syochia juga menghela napas panjang, yang digunakan orang tadi, tambang tulen atau ilmu sihir mencirat leher dengan tali laso sebetulnya bukan kepandaian khusus, setiap gembala di padang rumput mahir menggunakan tali laso, seperti yang dilakukan penunggang kuda tadi. Tapi tambang yang digunakan penunggang kuda itu memang lihai dan luar biasa, disamping menakutkan, seolah tambang itu merupakan iblis jahat yang selalu merenggut jiwa manusia. Teng Ting Hao menepekur, katanya lirih, gerakan tambang semahir itu, apakah pernahkah saksikan sebelum ini bersinar bola metong Toa Syochia? Dia pernah melihatnya sekali. Waktu itu Ting Si menyelamatkan si Yauma dari tusukan tombaknya waktu berdual dengan si raja tombak peperak. Kalau tidak salah, gerakan Ting Si waktu itu juga semahir gerakan penunggang kuda tadi. Sebaliknya Teng Ting Hao sudah dua kali menyaksikan permainan laso yang lihai itu. Kui Hoang Ocho Anki yang tertancap di depan kereta, dulu juga mencelat terbang oleh tambang panjang ke dalam hutan, gerakan tambang panjang itu selincah hular sakti. Ong Toa Syochia bertanya, apakah penunggang kuda tadi Ting Si adanya bukan? Sahut Teng Ting Hao. Kau tahu siapa dia tanya Ong Toa Syochia? Penunggang kuda itu berjuluk Koan Set Koan Mi Pao Hiong Chiong, Ong Toa Syochia meringis getir, nama yang aneh, nama yang menakutkan, memang orangnya amat menakutkan, kaum persilatan suka menggunakan julukan yang aneh dan menggiriskan, namun baru pertama ini aku mendengar gelar yang menakutkan ini, akan kuukir dalam sandu bariku. Jadi kau belum pernah mendengarnya ya? Belum pernah, di perbatasan memang jarang kaum persilatan yang mendengar nama julukan yang menggiriskan ini, apakah orang itu selalu menetap di luar perbatasan namanya memang seram dan menakutkan, tapi pribadinya justru tidak sejahat yang diduga orang banyak, dia bukan gembong penjahat yang sering melakukan kekejaman, demikian tutur Teng Ting Hao. Setiap korban yang dia bunuh pasti penjahat besar atau orang hukuman yang pantas menerima ganjaran. Bila seorang pernah melakukan perbuatan jahat dan kotor, namun selama ini masih hidup bebas dan bergerak seenaknya, maka akan tiba saatnya, orang ini akan muncul di depannya, Oh, begitu lihaikah di atanya Ong Toa Syo Chia. Bila dia sudah mengayunkan laso dan mencirat seng korban, temannya sudah siap membuka mulut karung dan membawanya pergi, maka selanjutnya orang itu akan lenyap dari percaturan dunia persilatan, bercahaya bola mati Ong Toa Syo Chia. Mungkin korbannya itu tidak dibunuh, tapi dikurung disarangnya untuk dijadikan kaki tangannya, Teng Ting Hao memanggut, ya, mungkin begitu, orang yang kelewat jahat pasti berani melakukan segala macam kejahatan. Untuk menyatakan terima kasih dan untuk menebus dosa-dosanya, untuk membalas budi karena dirinya tidak dibunuh, maka dia akan tunduk lahir batin kepada orang yang telah membebaskan dirinya dari jurang kenistaan. Apalagi dia tahu ilmu silatnya bukan tandingan lawan, kecuali tunduk lahir batin, tak segan-segan diarlah berkorban dan menjuar-juaraganya, kembali Teng Ting Hao menganggut. Secara diam-diam dia menggaru kawanan penjahat dan menyusun kekuatan. Dalam pandangan masyarakat luas, entah dari kaum persilatan atau rakyat awam umumnya, dia akan dipuji sebagai pendekar besar berhati iuhur, pemberantas kejahatan. Berarti sekali tepuk dia mendapatkan dua lalat, Teng Ting Hao menyeringai, mulai berpikir ke arah itu. Bukankah pembunuh berbakat itu selalu memperoleh dua keuntungan setiap kali beraksi, ujarong Toa Xio Chia? Betul, jawab Teng Ting Hao. Lebih terang cahaya bola metong Toa Xio Chia, pernah tidak kau berpikir, koan set koan mi Pau Hyong Chiong adalah anggota Ceng Liong Hwee HM? Ya, mungkin saja, kalau seorang dapat berpikir secara normal, yakin dia tidak akan menggunakan nama Pau Hyong Chiong, ditanggung sampai ajar, oleh karena itu, kau kira nama itu nama palsu? Menurut pendapatmu, siapakah dia sebenarnya terus terang saja? Aku curiga bahwa dia adalah pekliti yang ceng. Ong Toa Xio Chia mengedipkan mata, tanyanya, memerantas kejahatan adalah pekerjaan mulia yang patut mendapat pujian, mengapa dia justru menggunakan nama palsu? Karena dia seorang Piau Hek, pendekar besar, kedudukannya dalam pandangan kalayak ramah jelas berbeda dengan orang gagah lainnya di kalangan Kangong. Sedikit banyak tentu ada hal-hal yang dia khawatirkan, masih ada segi yang lain jelas perbuatannya ada segi yang memalukan untuk dilihat orang, maka banyak hal yang harus disembunyikan, dia takut bila suatu ketika kedoknya terbongkar. Maka menyiapkan jalan mundur untuk menyelamatkan diri, agaknya dia seorang teliti, cermat dan hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya, Makanya Tiang Cheng Piau Kiok di bawah pimpinannya merupakan perusahaan pengawalan yang paling sukses dan disegani di antara perusahaan sejenis, Tekli Tiang Cheng memang seorang pengusaha sukses, kerja apapun kalau sudah diatangani, pasti berhasil dan sukses, belum pernah gagal, agaknya dugaan dan pandangan kita sama dan, sepaham, Jejak Koan Set Koan Mi selalu di luar perbatas hari, Tekli Tiang Cheng juga tidak ada di sini, mengapa dia tahu-tahu muncul di sini dari pemikiranku ini dapat kita simpulkan, bahwa kedua orang itu sebetulnya adalah satu, yang dijirat dan digondol pergi tadi. Mungkin salah seorang anggota Ngo H.O.U. Kang karena tidak mau ditekan dan diperalat, dia berusaha membebaskan diri dari cengkeramannya, sungguh tak nyana akhirnya dia mati di tangannya juga, Tadilah Soa Teng bilang, di sini sering hilir mudik orang-orang Ngo H.O.U. Kang, karena khawatir perbuatannya diketahui orang banyak, maka dia menggunakan nama Pau Hiong Chiong sebagai kedok untuk mengelabui orang meminjam golok membunuh orang, memfitnah adalah keahliannya, tapi yang paling menakutkan bukan hanya itu saja, Oh, masih ada yang lebih menakutkan tanya Ong Toa Shosya. Teng Ting H.O.U. lantas menjelaskan, aliran perguruan silat di dunia ini amat banyak, nama dan gerak tipu permainan silat satu dengan yang lain sering berbeda, tapi dasar dan sumber pelajarannya ku rasa sama, Umpamanya, seumpama orang menulis, betul, mirip orang menulis. Jenis tulisan dan kayanya memang berbeda dan banyak ragamnya, tapi pelaksanaannya dalam menulis sama saja, lalu merangkai huruf-huruf itu menjadi kata dan kalimat, begitu juga bagi seorang yang sudah mahir dan menyelami dasar pelajaran silat, demikian kata Teng Ting H.O.U. Meski ilmu silat dari aliran dan golongan manapun asal pemah dilihat apalagi di pelajarinya, ditunjang makaknya yang luar biasa, bukan mustahil kemampuannya bisa melebih orang lain, demikian pula misalnya, misalnya anak kecil yang belajar jalan, untuk belajar merangkak tentu jauh lebih mudah, Teng Ting H.O.U. mengangguk sambil tersenyum lebar, sorot matanya memancarkan rasa kagum dan memuji, Sungguh perempuan yang berotak encer Ong Toa Syo Chia berkata, teori ini ku pahami Aku mengerti, mengapa hanya menyaksikan permainan ilmu tombaku, Teng Si mampu mengalahkanku, Teng Ting H.O.U. bungkam Agaknya dia sengaja mengelak setiap Ong Toa Syo Chia berbicara tentang Teng Si Ong Toa Syo Chia menghela nafas, katanya gemas, aku tahu kau tidak ingin mencurigai dirinya, Teng Si adalah teman baikmu, tadi kau bilang, permainan laso yang pemah dilakukan Teng Si waktu merebut bendera perusahaanmu, mirip sekali dengan permainan Pekli Tiang Cheng Bersambung ke sembilan Terima kasih telah menonton!